Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya dengan my E39 Project dan kami adalah The Earth Oke, jadi guys, setelah waktu itu di request dan kebetulan nih, jadi dibilang kosong nggak juga ya cuman, gue iseng deh disempil-sempilin aja deh mobil gue akhirnya E39, kita rombak total guys, jadi kemarin tuh udah si memper M-TEC sebenernya, tadi gue nggak mau ganti warna memper M-TEC udah gue cat biru nih udah cat biru semua tapi, berhubung kayak kapesin nih kacau banget, tadi gue kerok dan ternyata, dempulnya lumayan banyak nih guys, bisa dilihat disini ya tuh, ini dempul semua guys jadi tapi, dipakai remover tuh nggak bisa dia harus dikerok kayak gini dikerok gini dan itu tuh dempul, jadi kemarin tadi kita panasin juga pakai heat gun jadi ini lumayan juga nih tebel juga ternyata jadi mobil gue catnya udah nggak lori sekalian aja kita habisin dulu jadi ini mau gue kerok sebody, nanti kayak gini prosesnya gitu oke, ini kapesin udah seperempat lah ya seperempat, terus tadi ada bonyok sekalian kita mau ketok terus, udah gue bongkar dikit tadi, ini lampu udah dilepas kapesin dilepas disitu, biar enak ngeroknya terus tadi gue iseng-iseng nge-fender fender gue remover dikit ternyata kalau fender juga lumayan nih nah, yang paling parah tadi gue ketok tuh disebelah sini nih guys kedengeran nggak ya? nah disini tuh kayak tebel banget gue penasaran sih jadi ini mungkin kita isengin nih ya, kita lihat kayaknya sih dempulnya tebel guys kayaknya dempulnya tebel kita cek dulu nih kita cek dulu kayaknya ini tebel banget nih kita lihat disini ya nah, kita dilemin dulu nanti ini kayaknya dempulnya tebel banget di daerah sini nih oke, gue biarin dulu segini gue penasaran soalnya ini kayaknya dempulnya tebel oke, sambil ditunggu, kita ngobrol dulu deh ya oke, jadi yang dari terakhir gue vlog-in nih E39 kan waktu itu gue ngomong mau di project jadi projectnya udah gue pasang tuh pertama memper M-TEC ada sebelah sana mempernya, tuh depan belakang M-TECnya plastik tapi yang Taiwan gak part number karena you know guys I'm broke, I'm broke as fuck jadi gak usah beli ori-ori dah terus yang gue beli ori cuma velg velgnya gue pake BBS CHR sering 19, 9,5, 10,5, ET 20,22, yang depan gue pakein spacer, dengan terpaksa karena fender E39 gede banget gue pakein spacer 1,5 cm yang belakangnya gak pake spacer sama sekali gitu, jadi ya tapi masih rada masuk sih mungkin nanti gue masih kepikiran pake pelak teripis ya jadi ini buat sementara dulu kebetulan kemarin speknya bagus gue ngitung salah dikit di depan tapi oke lah ya, terus bannya gue depan pake 245-35 dan belakangnya gue pake 275-30 belakang pake Nito, depan pake Estrella iya kalo gak salah gue lupa iya bener depan gue pake Estrella PHIR belakangnya gue pake Nito Nito Info terus belakang pake spacer terus lampu belakang kemarin gue udah ganti yang facelift jadi dia udah ada LED bar nya kayak gini tadi gue oran, sekarang gue ganti yang non tint gitu, gak amber alias putih ini si sand nya juga baru asli BMW ini leboh lameh dan ini LED dan ini NOS lampu depan kebetulan udah facelift ya jadi mobil gue nih gue gatau sih sebenernya kan tahun 2000 harusnya belum facelift cuman pas beli kemarin lampu depan udah facelift dan mempernya udah facelift which mean si fog lemnya yang bulet gue dapet ya terus akhirnya gue ganti memper aptek jadi gak keliatan sih terus yang mau gue lakuin apa aja pertama ini gue pengen benerin vendor-vendernya dulu nih ada yang udah rada bonyok karena kemarin tuh caper banget mobilnya sebelum gue naikin pas lagi naik 19 terus terus gue mau krok total nih sebody terus yang kayak gini-gini nih kalian bisa lihat mobilnya udah mulai ada karat dikit-dikit nih disini nah ini gue mau krok abis dulu terus di belakang juga nih cat nya udah pada aduh hancur deh pokoknya mobilnya terus gue mau ganti benerin kenal pot dan gue lagi kepikiran nih buat bikin bagasinya jadi USDM look yang mana si tempat pelan nomernya lebih kecil disini gue kemarin nyari-nyari gak ada yang jual jadi mungkin nanti kita mau custom bumper si ininya jadi USDM si tempat pelan nomernya dikecilin gitu cuman ya masih masih wishlist doang sih gak tau kalo misalnya nanti tukang besinya disini tukang lastnya alias master last oh my god wow yang kita gak sibuk gue mau bikin itu terus sunroof cuman gak tau nih gue lagi galau pasangnya dulu atau enggak kayak gue lagi magerai sih benerin plafon gitu-gitu yang pasti gue gatel banget sama catnya jadi akhirnya kita krok dan ini kelihatannya dia udah rada mateng ya kita lihat oh guys tebel banget nih nah oke jadi ini udah repainnya ya ini cat yang keduanya ini cat aslinya nih dan ini banyak dempul putih kayaknya ada bonyok di sebelah sini kita cek dulu nah kan bener tuh itu dempul ini dempul nih guys nah ini ini tebel banget nih nah bisa diliat ya ini tebelnya belah sini nah ini harus dipanasin pake heat gun nih biar ketemu sama platnya terus nanti kita ketok dulu dari dalem nanti baru keliatan nih nah ini nih kalau yang yang belah sini ini bisa diliat ini udah cat dasar ya jadi ini cat udah repainan nih mobilnya nih emang gue waktu itu beli mobilnya juga asal beli aja ga ngira-ngira jadi ternyata agak kacau juga nih bisa diliat ya ini dempul semua guys kita mau habisin dulu jadi nantinya walaupun gue pake atau dijual walaupun dijual pun yang owner selanjutnya tuh seneng banget mobilnya gak ada dempul tebel kalau gue pake ya gue seneng aja mobilnya proper way to paint gitu karena balik lagi masa gue di earth tapi mobilnya kacau gitu kan catnya jadi ntar disangkainya baik kelapaan lagi jadi gitu ya bisa diliat gue gatel banget sih pengen gue kerok langsung semua tuh oke bisa diliat ya ini dempul ini dempul ini ini belum ini masih tipis ya guys tetap tipis ini tipis yang parah pintu ini nih nah kita bedain sama yang gue bilang tipis ya misalnya yang ini oke kita coba di sebelah sini ini kan tipis ya bisa di tadi gue ketok-ketok sih kayaknya gak dempul nih jadi kita coba aja kita taro kita cucuk-cucuk ayo ngelotok-ngelotok pintar Gari Gari hahaha nah ini bisa diliat ini catnya langsung ngeriut guys kita pakai remover paint terus dibantu heat gun juga nantinya kalau misalnya kayak ada dempul gitu dan ini harusnya sebenernya sih ini rada gak proper ya gue bikinnya harusnya paketnya dicabut dulu kalau biasanya ke customer ya terus ya dicopotin lah panelnya mau dikrok nah kalau ini tuh gue asal cepet aja sih nanti kayak beberapa juga gak gue copot udah bodo amat deh jadi gue gatel pengen pake lagi sih ini mobil gue lagi kehabisan mobil guys jadi buat yang kalian mau minjemin mobil boleh deh what aduh sedih kan nih BMW gak bisa dipake Civic gak bisa dipake dan untungnya ada si project karimun tuh jadi gue masih bisa pake karimun dulu atau paling pake ignis gitu guys jadi ini gue kayaknya sih gue pengen buru-buruin nih mobil gue cepetin-cepetin aja mungkin gue turun tangan sedikit-sedikit jadi ada video penggejaran gue buat kalian nah ini nih kita cek ya nah ini yang gue bilang kalo tipis dia langsung ketemu besi tuh guys langsung besi dan di ujung sini tempul juga ternyata nah kalo yang gini besi tuh nah ini langsung besi kan nah ini udah tipis nih disini juga kayaknya pernah ada crash sedikit soalnya kalo diliat dari sini nih si apa si sbarnya tuh udah gak lurus-lurus banget nih jadi mungkin pernah nabrak mobil ya dan pernah di repair cuma dikit doang sih mungkin nih karena belah sini dia udah tipis sini doang ada dempul ya wajar lah ya mobil tahun 2000 pasti ada aja lah gak mungkin kan kecuali ya kilometer rendah gitu cuman gue pengalaman ngeliat BMW kilometer rendah juga sama aja sih karena BMW gak dipake tetep aja ada aja yang rusak gitu jadi yah nih ngerti aja enjoy the process kalo punya mobil kayak gini harus sabar guys siap-siap hati aja gitu karena tuh kayak gini juga ngeroknya susah sih jadinya hitungannya ini udah warna besi dasarnya BMW nih gitu kalo ini dempul jadi mungkin belah sini nih ke dempul belah sininya udah gak ini kalo yang belah sini kita kerok langsung besi di sini nih mungkin di sini udah dimpul juga ini masih enggak yang sana tuh dempul parah kayaknya pernah ancur juga ya pokoknya nanti gue laporin intinya kalo udah di krok semua totalnya kalo ini bisa diliat ini sih tebel banget jadi nanti sistemnya begini guys pertama pake heat gun dulu kayak gini kita heat gunin terus kita krok sambil dipanasin gitu kita krokin sampe jadi besi kayak gini nanti udah besi kita amplas abis guys gitu dan ini panas banget heat gunnya jadi hati-hati aja gitu guys oke terus buat nextnya pulinkin ini sebenernya gak banyak mau define extreme banget kita lebih ke restorasi hitungannya walaupun mobilnya belum tua-tua banget tapi ya sekalian deh ya nah gue udah ngechat juga sekalian dikrok aja tadinya gue masih tetep pengen biru cuman ya sama-sama aja gitu keluar bahannya dan ini beda waktu doang kalo dikerok tapi hasilnya tetep bakal tipis banget contohnya kalo dikerok tuh kayak gini ini debuan ya guys sorry cuman kalo kalian liat nih tipis keliatan diketok tipis dan dia kayak catnya tuh lebih nyatu warnanya sama body dia gak ada gelombang ya jadi kalo cat udah tebel banget tuh gelombang guys cuman ini gue gak tau cat sebelumnya kayak gimana makanya daripada ngerusak cat seudahnya mending kita krok abis dulu guys nanti kaca gue juga pengen copot kaca gue copot semua gue copotin dulu fender gue lepas sekalian ngecek dudukan fendernya udah ada yang rusak soalnya kalo kita liat nih fendernya ini sorry gue pake kaki karena ini kalo dipegang panas banget tangan oke tuh disini udah goyang beda sama ini disini goyangnya guys disini dia lebih diem lebih soft tuh dia lebih ini mungkin karena yang ini pernah nabrak tadinya nih jadi gue pengen cari tau dulu mungkin ini ada dudukan fendernya yang patah jadi dia doyo banget kayak gini ini harus gini nih fendernya gitu guys makanya kemarin tadi bumper fittingnya gak bagus karena fendernya yang gerak gitu oke terus selanjutnya lagi mungkin gue mau bikin custom oven filter disini gaya-gaya racing dynamic gitu dibikin kotak gitu cold air intake terus kenal pot gue pengen benahin lagi terus spion nanti ganti yang M5 setir gue pake M5 juga jok mungkin standarin dulu karena kulitnya masih bagus cuma paling nanti kita cat jok kulit nah itu juga konten buat kalian kita bakal cat jok kulitnya ini yang letak-letak kita dempul kulit dulu terus kita cat khusus cat kulit juga udah gue siapin juga itu terus apa lagi ya pokoknya komennya dibawah menurut kalian ini menarik gak sih si yang 39 ini atau aduh bang ngapain sih lu gitu banget kalo itu ya sorry gue udah kecebur jadi yaudah lah ini kecebur gue ke yang kesekian kalinya namanya mobil tuh gak ada kata nanggung guys kalo nanggung gak ada abis-abisnya jadi yaudah deh gitu sedih sih gue jadi gak bisa dipake ini padahal ini mobil udah enak banget kemarin gue baru service gede terus kayak mesin nih packingnya baru semua terus knuckle tuh ada kayak knuckle ke gardan tuh dia ada kayak pegangannya gitu mountingnya gitu gue ganti kemarin karena abis di burn out iseng-iseng kerasa ngerusak udah udah jelek terus gue paksa kasar jadi kemarin rusak guys terus udah dibenerin juga terus kaki-kaki kemarin kayak rack steer apa semua udah ganti baru jadi mobil udah enak banget sebenernya cuman justru malah catnya yang kacau nih jadi gue kayaknya nanggung deh ya dan kira-kira kalian bisa tebak nih warnanya apa alias bukan tebak sih bantu gue milih warna karena gue masih galau sebenernya tetep biru apa warna lain nah warna lain itu kalian boleh komen di bawah bantu gue milih warna dan warnanya kepilih nanti ada sesuatu deh gitu oke mungkin today topik begini dulu intinya ini pekerjaan E39 gue bakal dikerok total nanti gue update lagi kalo udah kekerok semua mungkin di next vlognya karena ini gak sehari jadi ya karena kita one man show alias satu orang yang ngerjain mobil gue kalo ngerjainnya ada tiga atau empat yang lain kagak-kagak dikerjain jadi gue gak enak oke jadi yang kepo-kepo boleh nanti liat di bimer sebelum dikerok kayak gini sebenernya gue udah ada ada post juga yang pas lagi member Mtech dan pake BBS CHR nya ini sebenernya sih udah rapih ya kalo di foto lah rapih guys cuman kalo liat langsung kacau deh kayak angkot gitu mobil gue oke jadi ya kepoin aja jangan lupa juga kita ada 7 instagram link ada disini dan 50k subscriber jangan lupa gue mau ngancurin Civic juga jadi kayaknya lucu ya nanti misalnya 2 mobil disini mobil gue gitu yang satunya dipotong-potong yang satunya dikerok-kerok gitu seneng sih ya bantuinnya cepet-cepet biar kita lebih semangat lagi buat bikin konten buat kalian dan jadi intinya itu perkintaan gue dari itu itu aja bantuin milih warna buat si E39 gue oke ditunggu ya komennya guys jadi thank you for watching and be the best under see ya guys so you